Intro Kita wali informasi pertama pemirsa korban kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 yang jatuh di perairan Laut Utara Karawang terima santunan dari PT. Jasara Harja Cabang Sumbar kepada masing-masing ahli waris dengan nominal 50 juta rupiah. Di Sumatera Barat sendiri terdapat 4 orang korban kecelakaan tersebut diantaranya 1 orang pramugari dan 3 orang penumpang. Bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Iwam Pahitno, perwakilan PT. Jasara Harja menyerahkan santunan untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air di Sumatera Barat. Terdapat 4 orang korban, namun nomor 3 yang sudah diberi santunan yang ini kepada ahli waris korban Sintia Melina, Rifanda Pranata, dan Fauzan Azima. Untuk satu korban lagi atas nama Rijal Mahdi masih menunggu hasil tim DVI Mabes Polri. Meski demikian, dari Jasara Harja sendiri sudah melakukan survei ahli warisnya. Santunan akan diserahkan kalau sudah mendapatkan putusan resmi dari pemerintah. Dalam hal ini adalah tim DVI Rumah Sakit Polri. Keluarga korban sendiri mengaku tidak banyak terlibat dalam pengurusan santunan ataupun asuransi. Lantra mereka masih fokus terhadap penyelenggaran jenazah, mulai dari menunggu proses identifikasi, pemulangan, dan pemakaman. Apalagi hingga hari ini rumah duka masih menyambut sejumlah pelayat. Penumpang layak air total semua 189 orang. Dan ada 4 orang korban yang domisilinya, domisili ahli warisnya berada di sumbar. Jadi 2 di Padang, 1 di 50 kota, 1 di Agam. Sampai dengan hari ini sudah 3 orang korban yang kami serahkan santunannya ke ahli waris. Dan demikian santunan kami transfer ke rekening ahli waris hari ini. Sampai dengan hari 3 ahli waris sudah kami serahkan santunannya oleh siap transfer. Dan selanjutnya dapat digunakan oleh ahli waris. Jumlahnya berapa Pak? Masih-masih mendapat 50 juta rupiah so dengan Pemimpul 15 tahun 2017. Dan kami datang kemari kepada keluarga dari Amakumah Sintia, pemugari lain yang kita ketahui dia jatuh dan telah korban. Dan atas sama negara, jasa rajin memberikan santunan. Dan pada saat ini kita memberikan santunan kepada ibu dan keluarga Amakumah Sintia. Dari Padang, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.